4 verse 6, ayat yang ke-6, pasal 4 ayat yang ke-6 Dikatakan tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar, katakan lebih besar Lebih besar daripada itu, karena itu ia katakan, karena itu Tuhan katakan Kasih karunia Yang dianugerahkan kepada kita itu lebih besar Maka dari itu Tuhan berkata kepada kita, Allah menentang orang yang congkat Tetapi mengasihi orang yang rendah hati, orang yang rendah hati Kunci sikap kita supaya kita dapat berhasil Kunci kesuksesan kita untuk tahun 2012 Yaitu kunci dimana ada sesuatu kerendahan hati Dimana ada sesuatu sikap keaslian kita ini nyata Bukan sikap asli yang jelek, tetapi sikap apa adanya maksud saya Sikap asli kita, biarlah orang lain ikut mendukung kita di dalam kasih dan kita boleh bertumbuh Berkembang di dalam menuju kepada kesuksesan Kasih daripada Allah turun Kepada orang yang rendah hati Dan Tuhan sendiri yang akan membawa kita kepada kesuksesan Ada amin saudara? Kunci yang kedua, sikap yang kedua Supaya saudara sukses Yaitu saudara bersuka cita Bersuka cita Kenapa saya katakan hal ini? Karena suka cita adalah sumber daripada kemenangan daripada kita Ada amin saudara Kita tidak akan dapat bersuka cita Kalau kita ini selalu berpikir sesuatu hal yang buruk Kita tidak akan pernah sukses di dalam pekerjaan kita Kalau kita ini selalu berkata bahwa ini percuma Perusahaan yang tidak ada gunanya Perusahaan yang tidak baik dan lain sebagainya Saudara tidak akan pernah sukses di dalam tempat dimana saudara bekerja Saudara tidak pernah akan berhasil di kota Houston Kalau saudara mengatakan Pernah ini saudara dalam kehidupan saya Pernah pada saat saya pertama kali datang ke Houston Pada saat saya pertama kali datang ke Houston Puji Tuhan ada seorang yang berkata kepada saya lebih dahulu Kalau engkau mau berhasil di dalam suatu kota Engkau harus mengasihi akan kota itu Pada saat saya mendengarkan Saya hanya, oh oke Saya ambil tetapi saya belum benar-benar memahaminya Tapi benar saudara Karena saya terbiasa dengan kota Semarang, kota kecil Saya tidak pernah tinggal di kota besar Sehabis Semarang saya tinggal di Solo Sehabis dari Solo saya tinggal di Fresno Fresno kotanya hanya ada satu freeway Freeway 99 that's it Ya 41 pada saat itu belum benar-benar ada saudara Hanya ada satu freeway That's it Semua deket-deket Mau pergi ke teman deket-deket Pada saat saya pindah ke Houston Semuanya serba besar di Texas Kotanya besar mau pergi Tempat tinggal saya dulu di tempat tinggal dekat Pak David Rizna Di klilik saudara Anak-anak semua pada di Houston Kalau drive kira-kira 30 mile one way saudara 30 mile hanya untuk doa 30 mile harus drive Kepengen makan 30 mile aduh rasanya Houston jauh Apa benar ini kota Saya ingat Saya menyadari Saya harus mencintai akan kota Houston Kalau saya mau berhasil Kalau saya selalu mengatakan bahwa Houston ini panas Kalau saya selalu mengatakan bahwa Houston ini besar Maka dari itu saya tidak akan pernah menyukai Dan saya tidak akan pernah suka Tidak akan pernah bergembira Dan saya percaya saya tidak akan pernah sukses di Houston Ada amin saudara Kalau saudara tidak pernah menyukai akan pasangan saudara Hanya suka sekali dan tidak pernah menyukai terus-menerus Maka dari itu saudara tidak akan pernah berhasil di dalam perkawinan Ada amin saudara Kita harus bersuka cita Dengan apa yang ada Kita harus bersuka cita di dalam tahun 2012 Jangan kita menggerutu untuk tahun 2012 Kita harus bersuka cita kita tanggalkan segala sesuatu Yang mungkin saudara pandang tidak baik mungkin di kota Houston ini Mungkin saudara memandang sesuatu yang tidak baik Tetapi biarlah hal itu kita tanggalkan Kita mencari sesuatu yang baik Banyak yang baik di kota Houston ini Amin Banyak yang baik di dalam pasangan saudara Banyak yang baik di dalam kehidupan orang tua saudara Banyak yang baik ada di dalam rumah tangga saudara Ada amin Lihat sesuatu yang baik Buat sesuatu Sukat cita di dalam kehidupan kita Amsal mengatakan Fasal 17 ayat 22 mengatakan Hati yang gembira adalah obat yang manjur Tetapi semangat yang patah mengeringkan Berbicara tentang gembira dan semangat Kegembiraan kita membuat keberhasilan kita Untuk tahun ini Ada amin Kegembiraan kita adalah obat di dalam segala hal Kegembiraan saudara akan membuat obat untuk sekolah saudara Kegembiraan saudara akan membuat keberhasilan Di dalam rumah tangga Di dalam pekerjaan Di dalam gereja Kegembiraan kita Sukat cita kita Pada saat saudara drive in the morning Menuju ke tempat kerja Saudara berkata Hari ini Hari ini Harinya Tuhan Amin Disitulah Kalau saudara bersuka cita Maka dari itu saudara akan sukses di dalam hari itu Kalau saudara sukses di dalam hari itu Saudara sukses di dalam minggu itu Saudara sukses di dalam bulan itu Saudara sukses di dalam tahun itu Ada amin saudara Biarlah kita bersuka cita Yohanes fasal 16 ayat 33 Yohanes 16 ayat 33 Semua itu kukatakan kepadamu Supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku Dalam dunia Kamu menderita penganiayaan Tetapi Kuatkanlah hatimu But Be of good cheers Dikatakan Be of good cheers Ya Biarlah kita bersuka cita Bersuka cita Di dalam hati kita Aku telah mengalahkan dunia Yesus katakan Yesus katakan Dalam dunia Ada sesuatu penganiayaan Tuhan berkata Disitu ada sesuatu penderitaan Disitu mungkin ada sesuatu masalah Tetapi Yesus berkata Be of good cheers Bergembiralah Bergembiralah Bersuka citalah Yesus katakan Karena aku telah memenangkan Aku telah mengalahkan Dunia Kita tidak memandang akan masalahnya Kita bersuka cita Karena Yesus telah memenangkannya Amin Yesus telah memenangkannya Ini janji untuk setiap daripada kita Maka itu jangan kita pernah Pernah kita konsentrasi di dalam masalah Tetapi biarlah kita konsentrasi di dalam kegembiraan Bukan di dalam kegembiraan kita menuai kegembiraan Tetapi justru di dalam Ya di dalam penderitaan pun Di dalam masalah pun Kita dapat menuai akan suka cita Amin Kegembiraan bukan hanya kita tuai Di tempat kegembiraan Tetapi suka cita atau kegembiraan itu Juga bisa kita dapatkan Ayat ini kalau saudara merenungkan Tuhan berkata tentang penderitaan Di dunia ini Apa? Dikatakan disitu di dalam ayat Ayat yang ke 33 tadi Yohanes 16.33 Dalam dunia ini Kamu menderita apa? Penganiayaan But be of good tears Oke Disini kita tahu Di dalam Penderitaan Di dalam penganiayaan Kita juga bisa mendapatkan suka cita Kalau enggak Yesus enggak berbicara hal ini Suka cita bukan kita dapatkan pada saat Di tempat dimana kita suka cita Suka cita kita bisa dapatkan juga Di tempat dimana mungkin masalah itu ada Di dalam kehidupan kita Tergantung daripada sikap kita Sikap kita mau sikap bersuka cita Atau sikap selalu murung Di dalam kehidupan kita Bagaimana kita menghadapi akan tahun ini Kita menghadapinya dengan suka cita Ataupun kita menghadapinya dengan kemurungan Yang ketiga kunci yang ketiga Kunci yang ketiga Yaitu Waspada akan Allah Waspada akan Allah Sikap yang selalu kita Punyai Bahwa kita ini waspada bahwa Allah itu ada Beberapa Yesterday Yesterday pada saat saya Merenungkan akan firman Tuhan Di atas istri saya sibuk Dari pagi buat puding Untuk kita Untuk Apa ini Party kita Yesterday night Dia setel satu lagu CD nya Maria Maria Sandi Maria Sandi Yang Menyanyikan lagu Pertama saya mengeritik Dalam hati Lagu ini Mengatakan Bahwa Bahwa Apa Masih ada Tuhan Emangnya Tuhan pernah pergi Saya pernah Ngomong dalam hati saya ini Ini lagu-lagu apa sih Masih ada Tuhan Waduh Lagu kok masih ada Tuhan Tuhan pernah pergi kemana Atau kalau belum pergi Kalau masih ada Tuhan Nanti mungkin Tuhan mau pergi Saya mengeritik dalam hati saya Tetapi setelah saya mendengarkan Mendengarkan lagunya Liriknya saya dengarkan Oh Lagu ini berbicara Dimana seringkali orang Di dalam kesusahan Di dalam segala masalah Kita lupa Bahwa Tuhan masih ada Di dalam kehidupan kita Tuhan tidak pernah meninggalkan kita Ada amin Saudara Di dalam kehidupan kita Kita percaya Bahwa Immanuel itu Benar-benar terjadi Benar-benar ada Di dalam kehidupan kita Memang di dalam kehidupan kita Tidak seperti Tuhan Yesus Pada saat perjanjian baru Di dalam Yesus Dalam perjanjian baru Dia bersama-sama dengan murid-muridnya Dia hidup bersama-sama dengan murid-muridnya Tetapi Di dalam kehidupan kita Yesus juga sama Yesus bersama dengan kita Yesus ada di dalam kehidupan kita Ada amin Saudara Dia sanggup Untuk menolong kita Karena dia mengirimkan Roh penolong Yang sanggup menolong Akan kehidupan kita Senantiasa Di dalam mungkin kita menghadapi Suatu masalah Di dalam sekolah kita Dia sanggup Untuk menolong Akan sekolah kita Saya percaya Dia sanggup Menolong segala masalah Yang ada di dalam kehidupan Saudara dan saya Mungkin suatu tribulation Yang terjadi di dalam tahun ini Mungkin terjadi suatu badai Di dalam tahun ini Tetapi Tuhan Tidak pernah terlelap Firman Tuhan katakan Penjaga kita Tidak pernah terlelap Dia bersama dengan kita Meskipun gelombang Mengombang-ambingkan Sepertinya Tuhan tidur Di atas buritan Tetapi Tuhan Tetap in control Tuhan tetap mengontrol Akan kehidupan Setiap daripada kita Yakobus 5 ayat yang ke-11 Mengatakan bahwa Tuhan maha penyayang Dan penuh belas kasihan Tuhan kita adalah Tuhan penyayang Tuhan yang tidak pernah Meninggalkan kita Tuhan yang tahu Segala kebutuhan kita Ada amin sodara Tahun 2012 Biarlah kita boleh selalu ingat Kita selalu waspada Jangan pernah kita terlelap Karena penjaga kita Tidak pernah terlelap Biarlah kita boleh selalu waspada Bahwa Tuhan itu bersama dengan kita Tuhan sodara Satu saat Elia Di dalam kisah satu Raja-raja Pasal yang ke-19 Kalau sodara Membaca di dalam Alkitab sodara Di dalam kitab Raja-raja Pasal yang ke-19 Ayat yang ke-11 Kalau gak salah Pada saat Elia menghadapi Suatu problem Dia lari Daripada Tuhan Tuhan berfirman Kepada Elia Elia Kamu jumpain aku Elia pergi Menjumpain Tuhan Cari Tuhan Ada suatu angin yang besar Firman Tuhan katakan Tuhan tidak ada disitu Setelah angin Ada suatu api Firman Tuhan katakan Tuhan tidak ada disitu Setelah api Ada suatu gempa Dan Firman Tuhan Tidak katakan Tuhan tidak ada disitu Tetapi pada saat Ada sesuatu Spoi-spoi Elia Bertemu dengan Tuhan Maksud daripada Ayat ini Bukan hanya sesuatu Yang hebat Dimana Tuhan ada Di dalam sesuatu Yang mungkin kita Tidak menduga pun Saya percaya Elia melihat Pada saat angin itu Besar Dipikir ada Tuhan Mungkin sesuatu Kalau terjadi Ada sesuatu Dimana orang Membawa akan Bingkisan Yang besar Christmas kepada sodara Sodara mengatakan Oh Tuhan ada Dalam kehidupan kita Bahkan pada saat Kita menghadapi Mungkin Nasi putih Dengan ikan teri Disiputu pun Tuhan juga ada Amin sodara Bukan pada sesuatu Yang besar Bukan pada saat Seperti angin ribut Seperti gempa Seperti ada sesuatu Dimana Ada api Disitu Baru kita melihat Tuhan hadir Elia Ketakutan pada saat itu Dipikir Sudah tidak ada Tuhan Karena nabi-nabi Yang lain Sudah banyak Yang dibunuh Dia lari Ke gunung Horeb Tapi Tuhan Katakan Elia Jumpain aku Di dalam Kehidupan kita Sodara Kita boleh Selalu waspada Di dalam Segala hal Tuhan ada Di dalam Kehidupan kita Tuhan tidak pernah Meninggalkan kita Bukan kalau berkat Besar Itu datang Baru kita Mengatakan Puji Tuhan Di dalam Segala hal Setiap hari Dalam kehidupan kita Ini adalah Baik Daripada Tuhan Kehidupan Sodara Tempat Dimana Tuhan tinggal Tuhan Bersemayam Disitu Tuhan ada Dalam kehidupan Kita Amin sodara Biarlah kita Boleh selalu ingat Di dalam Tahun 2012 ini Kita mempunyai Sikap Yang benar Di hadapan Tuhan Untuk kita Mempunyai sikap Dimana ada Sesuatu Kejujuran Kerendahan hati Di hadapan Tuhan Tuhan Memenci Orang yang Congkap Tuhan Tidak akan Memberkati Kasih Anugerah Daripada Tuhan Besar Untuk kita Bagi Anak-anak Tuhan Yang rendah hati Yang tidak Congkap Dan juga Kunci yang kedua Biarlah dalam Kehidupan kita Kita selalu bersuka Cita Senantiasa Filipi mengatakan Bersuka Citalah Senantiasa Ya Bersuka Citalah Biarlah dalam Kehidupan kita Kita selalu Senantiasa Senantiasa Bersuka Cita Di dalam Tuhan Meskipun Mungkin Mungkin ada Sesuatu Penderitaan Tetapi Firman Tuhan Katakan Be of Good Cheers Bergembiralah Bersuka Citalah Dan juga Kita boleh Selalu ingat Tuhan Ada Di dalam Kehidupan Kita Kita Waspada Senantiasa Waspada Maksud Saya Kenapa Saya katakan Waspada Saya Katakan Waspada Orang yang Waspada Itu selalu Aware Selalu Ingat Itu orang Yang Waspada Kalau orang Yang gak Waspada Itu Tuhan Dibawa Kemana-mana Dibawa Tempat-tempat Yang gak Baik Itu Gak Waspada Tetapi Orang Yang Waspada Itu Setiap Saat Mengerti Bahwa Tuhan Bersama Dengan Kita Itu Arti Yang Saya Tuliskan Waspada Amin Saudara Biarlah Berkat Daripada Tuhan Boleh Memberkati Kehidupan Saudara Di dalam Tahun 2012 Ini Tahun 2012 Ini Menjadi Tahun Inggris Tahun Pelipat Gandaan Di dalam Kehidupan Saudara Pelayanan Saudara Berlipat Ganda Di Berkatin Tuhan Rumah Tangga Saudara Di Berkatin Tuhan Berlipat Kali Ganda Untuk Apa Saudara Bukan Untuk Membangun Kerajaan Kita Tetapi Untuk Membangun Kerajaan Tuhan Amin Saudara Mari kita Doa Sama-sama Sama-sama Sama-sama